Assalamualaikum sahabat youtube kali ini bunda bikin cemilan, cemilan yang banyak di gemari semua pada suka ini adalah mochi mochi si coklat kebetulan beli coklat dari tiktok murah banget, coklat colin coklat crispy kita coba dulu insyaallah coklatnya enak, ada keranci-kerancinya, langsung saja kita buat sama-sama ini bahannya coklat colin yang saya beli saya bulat-bulatkan dulu mumpung belum beku dibulatkan sesuai selera ini, saya ambil 1 sendok teh atau sebesar biji kelereng tambah bagus dibulat-bulatkan saja kalau tidak bisa bulat tidak masalah yang penting bisa mudah untuk di isikan kemojinya nantinya ini selagi masih nunggu beku saya akan menyangrai tepung maizena secukupnya secukupnya kurang lebih 50 gram disangrai kalau sudah agak ringan matikan api ini sisikan sejenak kalau sudah disangrai langsung saja kita buat adonan mojinya masukkan tepung tetan 15 sendok makan atau 150 gram saya tambahkan 1 sendok makan gula dan sejumput garam lalu tambahkan minyak goreng 1 sendok makan campur dan tuang airnya airnya sedikit-sedikit dulu kurang lebih 1 gelas kalau sudah larut tambahkan lagi sisa air hingga tepung tidak bergerindil lagi hingga encer nah seperti ini konsistensi adonannya bagi yang baru hadir saya mohon sambil mengaduk-aduk dukungannya dengan like dan juga subscribe-nya terima kasih ini saya bagi adonannya menjadi 2 bagian saya kasih warna hijau nanti yang satu warna strawberry atau perasa strawberry ini saya pindahkan dulu di wadah lain karena tempatnya mau saya buat merebus mochi saya tidak mengukusnya saya hanya merebus atau mengaduk-ngaduknya di wajan ini karena wajannya kurang bagus kalau bunda-bunda punya wajan anti lengket itu lebih baik ini anti lengketnya kurang bagus jadi lengket banget ini sudah matang saya akan meletakkannya di tepung maizena yang sudah disangrai ini sisihkan sejenak kita akan lanjut adonan yang kedua yang berwarna pink ini rasa strawberry seperti tadi tambahkan rasa atau pewarna sesuai selera lalu panaskan di api sedang cenderung kekecil aduk-aduk sampai terbentuk sampai mateng adonannya kalau sudah mateng warnanya transparan seperti ini nah ini sudah mateng sudah tidak ada tepung lagi matikan api ini saya potong-potong yang sudah agak dingin yang adonan warna hijau rasa pandan saya ambil secukupnya adonan jangan lupa taburi dengan tepung maizena nah ini kalau sudah dipipihkan masukkan satu isian coklat lalu tutup kembali dan bulat-bulatkan atau rapikan sisi-sisinya biar tercantik letakkan di cup coklat seperti ini nah lakukan hingga semuanya habis saya ulangi sekali lagi seperti semula pipikan adonan lalu ambil coklat isian coklat mumpung belum mencair coklatnya enak banget gulingkan di tepung maizena lalu letakkan di cup coklat nah sudah selesai yang hijau ini yang warna pink atau yang rasa strawberry saya adonis sebentar lalu saya potong-potong seperti tadi dibagi menjadi beberapa bagian setelah itu ambil satu potongan pipihkan dan masukkan isian coklat isian sesuai selera boleh isi kacang atau kalau pink disi strawberry lebih enak jangan lupa biar biar tidak lengket taburi dengan tepung maizena dan letakkan di cup coklat nah ini sudah selesai satu buah lakukan hingga adonan pink dibentuk semuanya seperti yang pertama tadi letakkan ini sudah mencair coklatnya tidak bulat lagi jadi ini saya buat lebih kecil biar mudah saat mencetak nah sudah selesai Alhamdulillah jadi beberapa moji siap disajikan Alhamdulillah hanya tepung dan minyak goreng jadi moji enak banget kita coba dulu gimana lumer banget selamat mencoba terima kasih yang sudah hadir semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.